ketika seorang itu memang butuh dan perlu dan dia tidak ada pekerjaan yang lain kecuali hanya dakwah ilallah hitabarakat wa ta'ala dan dia hanya mengajar umpamanya dia tidak punya usaha lain walaupun mungkin dia punya usaha lain tapi itu sangat kecil umpamanya maka disini dia tidak masalah mengambil hal itu tapi tetap saja niatnya lillahi hitabarakat wa ta'ala dalam riwayat Bukhari Rasulullah SAW mengatakan inna haqqa ma'akhastum alihi ajran kitabullah sesungguhnya yang paling layak kalian ambil upahnya adalah mengajarkan tentang kitabullah yaitu Al-Quran mengajari anak ngaji umpamanya dia mendapatkan imbalan dari sini maka tidak masalah tapi ingat bahwa itu bukan tujuan utamanya dia mengambil itu karena dia butuh juga untuk kebutuhan hidupnya dan waktunya habis disitu umpamanya tidak ada masalah tapi yang menjadi masalah itu adalah ketika seorang itu seperti di pertanyaan tadi dia sudah menjadikan itu sebagai bisnis bukan sebagai ladang akhirat lagi tapi saya katakan tadi bahwa ketika seorang itu butuh dan memang perlu dan waktunya habis disitu tidak dia punya usaha lain yang cukup umpamanya maka ketika itu dia mengambil tidak mengapa dengan catatan dia tidak menjaga keikhlasannya karena Allah SWT melakukannya dan tidak memilah milih seperti yang dipertanyakan tadi kalau amplopnya besar dia datang kalau dia kecil tidak demikian tetap keikhlasannya di nomor satu kan karena Allah SWT Allah SWT terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!